assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 jumpa lagi dengan aku bunda mizan apa kabar nih teman-teman semua semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT amin oke teman-teman jadi video aku kali ini aku tuh mau bikin purga purga khas balambang gitu ya teman-teman dan disini ayu ipar aku tuh lagi iris-iris bumbu untuk bikin purga gitu ya teman-teman disini tuh ada jahe sama laos dan ini tuh hasil yang sudah diiris-iris ada bawang juga ya teman-teman dan lanjut disini aku mau bakar-bakar ikan, ikan yang di awal video tadi ya teman-teman ikan ini tuh 1 kilonya cuma 10 ribu ya teman-teman murah gak ya, kalau di tempatku sih mahal, tapi kalau di tempat emak ya lumayan murah gitu ya teman-teman jadi ikan gak pusing di awal video tadi disini udah direbus karena ini tuh mau dijadiin bumbu untuk kuah bergog gitu ya teman-teman dan disini tuh ayu ku lagi pisahin tulangnya tulang ikannya itu dipisahin ya teman-teman yang diambil tuh hanya bagian dagingnya aja dan disini lanjut lagi aku mau bakar-bakar tadi seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman jadi disini aku tuh lagi bikin api karena kami tuh berbagi tugas gitu ya teman-teman untuk ayu ipar aku itu bagian perbumbuhan dan untuk ayu ku tuh bagian pisahin ikan dari tulangnya gitu dan untuk aku tuh bakar-bakar ikan untuk kami makan nanti siang dimana nih dengan teman-teman semua masak apa hari ini boleh teman-teman tulis di kolom komentar sementara aku mau bakar-bakar ikan yang pastinya untuk lauk kami nanti siang ya teman-teman dan teman-teman jika suka dengan video aku mohon subscribe, like, and comment dan jangan lupa di share ya teman-teman agar video aku tuh berkembang karena satu subscribe dari kalian sangat bermanfaat dan berguna bagiku dan disini tak lupa aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah bersedia menonton channelku dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman bantu aku untuk mengembangkan channelku dan agar aku lebih semangat lagi bikin video ya teman-teman oke teman-teman disini lanjut lagi ini tuh ada para pocil yang lagi main dan disana ada ponakanku yang jatuh gitu ya teman-teman umurnya itu belum sampai 2 tahun tapi anaknya itu sangat aktif dan disini pun ada ponakanku yang baju merah dan baju biru itu ayu milka ya teman-teman dan ponakanku yang terjatuh tadi pastinya nangis ya teman-teman dan disini langsung aja aku antar sama mamanya gitu karena dia itu nangis tapi bentar lagi juga anaknya tuh turun karena anaknya itu memang sangat aktif gitu oke nih teman-teman balik lagi ke video ya teman-teman disana tadi itu adalah terasi terasi haspal emang gitu dan disini aku mau bakar terasi karena terasinya itu mau aku bikin sambal nantinya dan ikannya itu udah hampir mau matang gitu ya teman-teman jadi sementara menunggu ikannya itu matang aku tuh mau bakar-bakar terasi karena disana tuh ada ayu aku yang lagi bikin adonan gitu jadi kameranya itu aku deketin sama si ayuku dan ini tuh mau bikin adonan lontong ya teman-teman karena kalau mau dibikin purga semuanya kebanyakan takutnya gak selesai dalam satu hari dan disana pun ada si ayu ipar aku dan itu ayu supupuku dan si zayan itu sama si emakku alhamdulillah ya teman-teman disini ikannya pun udah matang tinggal makan aja dan disini ayuku tuh masih bikin adonan untuk bikin lontong gitu dan alhasil ini pun udah selesai ya teman-teman langsung dimasukin ke baskom ini tuh baru selesai dibikin adonan aja ya teman-teman karena masih ada proses lagi yaitu mau dibungkus pake daun gitu biar jadi lontong dan ini tuh tugasnya ayu sama ayu iparku disini aku lagi makan tapi gak aku videoin gitu ya teman-teman dan ini tuh dilanjut ayuku dan ayu iparku yang lagi ngebungkus lontong dan disini udah hampir selesai ya teman-teman dan disaat selesainya itu gak aku videoin karena tadi si zayan itu nangis dan disini lanjut lagi emakku tuh mau bikin purga dan jangan salah fokus ya teman-teman dengan wajan yang dipake emak aku itu tuh wajan yang bekas habis bikin adonan lontong sementara disana tuh ayu aku lagi angkatin lontong yang tadi dibikin karena udah mateng ya teman-teman dan disini tuh pemandangannya di sebelah rumah emak dan itu ada di hadapan emak ya teman-teman di hadapan rumahnya gitu dan jangan salah fokus ya teman-teman dengan air yang ada di wajan itu tenang itu tuh bukan air buat masak hanya air untuk ngerebus karena ngerebusnya itu gak langsung ke dalam air gitu jadi disini gak apa-apa ya kata emak pake air itu aja itu tuh air sumur karena sumurnya itu udah agak kering jadi airnya itu menguning sementara kalau untuk masak itu emak ambilnya di sungai ya teman-teman tapi sungai di tempat emak itu lumayan agak jauh gitu jadi disini kan sayang kalau mau pake air dari sungai karena udah jauh-jauh gak ambilnya oke teman-teman disini lanjut lagi aku mau masukin ke loyang dan mau direbus lagi dan sementara lagi menunggu yang itu dingin disini aku mau ngerebus dan disana ternyata pekerjaan gue tuh udah dibantuin sama tetangganya emak gitu ya teman-teman udah digulung-gulungin gitu dan ini tuh kenapa harus digoyang-goyangin karena kata emak itu biar supaya agak rata gitu ya teman-teman karena loyangnya itu gak rata dan disini lanjut ini bagian kuah ya teman-teman karena emak tadi ada di bawah dan kuahnya itu gak boleh ditinggal pas lagi dimasak jadi disini emak suruh aku yang tunggu oke teman-teman disini lanjut lagi aku ngerebus burgo karena kuah yang di kompor tadi udah diturunin di dekat ayu itu ayu yang lagi menunggu kuah jadi disini aku lanjut lagi bikin burgo karena kalau di kompor itu selain dari boros gas disana juga lumayan sepi gak rame ya teman-teman karena yang nungguin itu sendirian tapi kalau di bawah bisa sambil ngobrol karena kami itu seperti video aku yang sebelumnya itu ya teman-teman kalau lagi ketemu itu pasti banyak banget yang diceritain gak tau apa aja yang diceritain tapi yang pastinya gak ngata-ngatain orang gitu ya teman-teman kami itu sekedar berbagi cerita gitu disini tuh gak kerasa ya teman-teman bikin burgo nya karena disini tuh lumayan rame jadi sambil bikin burgo sambil cerita dan ini tuh lumayan hasilnya udah lumayan banyak ya teman-teman dan ini tuh baru separoh dan masih separoh lagi gitu ya teman-teman dan disini tuh panas banget ternyata kalau lagi dekat api itu ya teman-teman karena emak tuh bikin burgo lumayan banyak gitu ya teman-teman 3 kilo kalau gak salah karena emak tuh doyan banget makan burgo jadi disini emak tuh kalau mau bikin burgo itu pasti kalau gak 2 kilo ya 3 kilo gitu ya teman-teman karena emak tuh pasti bagi sama anak-anaknya di tempat emak itu kalau ada yang bikin makanan pasti bikin makanan semua jadi disini tuh gak saling kasih lagi gitu ya teman-teman dan disini tuh pas aku buka tutupnya itu ternyata belum matang dan disini lanjut aku mau makan karena perut aku itu udah lapar dan jangan salah fokus dengan panci itu ya teman-teman itu tuh masih panci burgo yang tadi karena wajan yang tadi tuh udah diganti sama panci katanya emak tuh lebih enak masak pangki panci dan disana aku lagi ambil kuahnya ya teman-teman ini tuh pas lagi panas dan aku tuh ambil 1 burgo 1 lontong udah dulu ya teman-teman video aku cukup sekian udah dulu ya teman-teman selamat menikmati